Intro Pemirsa seorang oknum guru di SD Negeri 08 Sam Sam Dilaporkan wali murid Kepolda Riau karena diduga melakukan pungli pembelian lembar kerja siswa Dan juga pungli berupa uang persembahan yang dilakukan setiap hari Jumat Kepada seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 yang beragama Kristen Perwakilan wali murid SDN 08 Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Sia Usai membuat laporan Kepolda Riau dengan didampingi Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak Atau Gernas PPA menyebut laporan tersebut dibuat terkait dugaan pungli yang dilakukan oknum guru di SDN 08 Sam Sam Pungli yang dilakukan yaitu terkait pembelian lembar kerja siswa atau LKS Hingga pungli uang persembahan atau kolekte yang dilakukan setiap hari Jumat kepada seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 yang beragama Kristen Dalam setahun pungutan LKS dilakukan sebanyak dua kali dengan jumlah 20 ribu rupiah Namun sayangnya LKS tersebut tidak pernah diberikan kepada siswa Begitupun dengan pungutan uang persembahan yang dilakukan untuk perayaan Natal namun tidak pernah dilaksanakan Bapak saya itu guru agamanya itu kalau bisa ya kan gak usah mengejar disitu lagi Karena ibu itu kayaknya gak cocok lah menjadi guru agama Karena seorang guru agama itu harus dia kan mengasah mental anak, ahlak anak Ya terlihatnya kan spiritual anak kami itu kan harusnya baik Tapi dengan cara ibu itu seperti itu Memungut biaya kolekte itu gak tawarannya entah kemana Biaya LKS diminta LKSnya gak ada Terus lagi anak-anak juga takut sekolah karena ibu itu cara mengajarnya gak jelas Otomatis saya perwakilan dari wali murid meminta kepada nasipan jika Ibu itu tidak usah lagi lah mengajar di 008 SD Negeri Sansam itu Memang ada beberapa orang wali murid yang melakukan kita Bapaknya ada pemumutan uang kolekte yang memang uang itu tidak ada kejelasan sama sekali Dan luang LKS dan alhamdulillah siang ini kita udah bikin laporan ke Polda Riau Tentang laporan polisinya Mudah-mudahan cepat ditanggapi dan kami berharap guru-guru yang seperti itu dinonjupkan Dan kami juga udah minta ke Dinas Pendidikan untuk menonjupkan guru tes guru Pemumutan ini dari pihak sekolah atau pihak umum guru? Guru-guru agama kristiannya yang memukulkan Dan kami udah pertanyakan ke kepala sekolah Kepala sekolah mengatakan saya juga melarang tapi dia tetap membutuhkan uangnya Kalau ada informasinya sejak kapan pemumutan? Dari 2013 Sampai saat ini berarti? Sampai saat ini bergumumutan Wakil Ketua Umum Gernas sendiri telah melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi kepada kepala sekolah Namun kepala sekolah mengaku pungutan dilakukan oknum guru tanpa seizin pihak sekolah Priska dan Zidan Alazar melaporkan